Semenjak dunia berkembang, sudah menjadi kenyataan, bahwa di dalam hidup, akan mengalami menderita dan sengsara, dalam keadaan demikian, manusia akan mencari Tuhannya. Karena sudah kehabisan akal, dan tidak berdaya, untuk memperbaiki hidupnya, yang penuh derita tersebut, berpalinglah manusia yang mengalami penderitaan, mencari-cari kekuasaan tertinggi, yang tadinya terlupa, dikala ia tidak berada dalam penderitaan hidup. Sebaliknya, dikala menikmati hidup penuh kesenangan, dan kecukupan, manusia sama sekali lupa akan Tuhannya, lupa, bahwa segala kesenangan yang dapat ia rasakan, pada hakikatnya, adalah rahmat dari Tuhan. Ironisnya, dalam mabuk kesenangan, manusia jadi sombong, mabuk kemenangan dan kemuliaan duniawi. Mereka merasa, seakan-akan, semua hasil gemilang itu, adalah hasil kepandainya sendiri. Manusia yang sedang ditimpa kesengsaraan, seringkali mencari kesalahannya sendiri, yang menyebabkan ia menderita. Sering mengakui kesalahannya dan bertobat, berjanji takkan mengulangi perbuatannya yang sesat itu. Sebaliknya, di dalam mabuk kemuliaan, manusia hanya bisa menyalahkan orang lain, dan mengira, bahwa dirinya sendiri yang benar, dan karena kebenarannya itulah, maka ia dapat hidup dalam kemuliaan. Alangkah bodohnya manusia, alangkah pelupa dan mudahnya, kita mabuk oleh kesenangan duniawi. Lupa, bahwa segala apa yang dipisah-pisahkan manusia, dan diberi istilah kesenangan, atau kesengsaraan, itu adalah sesuatu, yang sifatnya sementara belaka. Baik kesenangan dan kesengsaraan, yang sebetulnya, bukanlah merupakan sifat dari suatu keadaan, melainkan, lebih merupakan pendapat menurut selera seseorang. Takkan abadi dan tidak merupakan hal yang sementara terasa, malahan umurnya amat pendek, sependek umur manusia di dunia ini. Baik mereka yang mabuk kemenangan, pada waktu usahanya berhasil, maupun mereka yang putus asa, dan nelangsa, di waktu mengalami penderitaan, mereka inilah, adalah manusia-manusia yang, bodoh, mau membiarkan dirinya, diombang ambingkan, dan dipermainkan oleh perasaannya sendiri. Berbahagialah, orang yang selalu berpegang kepada kebenaran, yang selalu waspada akan langkah hidupnya sendiri, supaya tidak menyeleweng dari jalan kebenaran, dan dalam pada itu, selalu mendasarkan segala sesuatu, yang menimpa dirinya, baik itu menyenangkan badan, maupun sebaliknya, sebagai kehendak daripada Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang menentukan segalanya, yang tak dapat diubah, oleh kekuasaan manapun juga di dunia ini. Apabila kita adakan perbandingan, maka mereka yang tertimpa kesengsaraan hidup, dan membuat mereka berpaling mencari Tuhannya, jauh lebih bahagia, daripada mereka yang hidup bergelimang dalam kemewahan, dan membuat mereka lupa akan Tuhannya.